bagus lah, nanti kita bilang, kita juga membutuhi input, ya, supaya maksud kami, sinergi antara pekerjaan khusus dengan masyarakat kan, kalau kita ingin kan turun ke masyarakat, kalau memanggil OPD terkait, bisa jadi datanya sebuah itu maka penting kita kombinasikan ini, data kita supaya, apa namanya, rehat rekon ini betul-betul bisa sesuai dengan harapan karena kebetulan, ada ilman juga, orang yang tinggal di daerah Dapilnya ini, daerah, apa namanya, daerah rehat rekon juga itu, balesang-balesang kanju, sampai silenja, jadi nasib kami ini juga tergantung dari rehat rekon ini, kalau tidak bagus, rehat rekon ini, ya, bisa jadi, kanju tidak terpilih lagi priori berikutnya jadi, konsul politiknya sendiri, tapi kami bekerja memang harus bekerja Mungkin sebelum ke Ketua Pansus berisi, mungkin dari kawan-kawan sulit yang bergerak bisa Selamat saja penyintas, silahkan pak, silahkan pak Sampai dengan apa yang menuju waktu itu, bangun kepada Ketua Pusatuan Masa Iwi Asam Desa Roles desulur ini Saya hanya menjawab, kalau yang saya lihat di lapang, sangat jauh dari kata layak untuk penambangan keputusan yang keputusan, terbukti, pada hari ini, kita masih berputar di masalah takat Fakta yang pertama itu Di desa lulusan luar itu Ada lima yang tidak terdata Lima kepala keluarga Yang kedua Relokasi dari pemerintah Masyarakatnya jelas Cuma kalau saya pemerintahnya yang tidak jelas kemana Saya tanyakan untuk PUPR PUPR bilang lahan belum ada Dikembalikan ke desa Sampai-sampai saya mengajukan ke PUPR Seandainya lahan tidak ada Apakah bisa cabut berkas kami Pindah ke lokasi mendiri Itu juga belum jelas bagaimana Yang ketiga Masih banyak yang belum dapat Jaduk Lima lulus Saya bisa presentasikan mungkin hanya 15% yang terima jaduk Santunan luka pun begitu Dari 100% mungkin baru 10% yang terima jaduk Atau santunan luka baru diseluruhkan Dan estimulan pun sama Sampai dengan saat ini Masih banyak yang belum dapat Sampai dengan saat ini Sampai dengan saat ini belum ada yang terima biasa kurangpun Padahal saya hanya sembilan Sembilan kepala keluarga yang relokasi mendiri Sisanya PUPR Dan saya berharap di panas ini Agar kita bisa bekerjasama Untuk Untuk Membantu pemerintah yang kalau untuk saya itu ya Belum layak untuk penembangan bencana di Donggala Agar Bapak bisa turun langsung ke Loli Dari Loli-Dondok sampai Loli-Oke bagaimana Datang ke Huntara Karena kalau untuk saya ini saya takutnya akan ada bencana sosial kalau untuk saya Karena Karena masyarakat dibawa bergejolak Antara mengambil lokasi mendiri dengan pemerintah Kalau panas ini cepat bergerak Saya tidak akan tahu bagaimana tidak jadinya Donggalin Yang mungkin demikian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Sebetulnya Kalau kita memahami Rencana ini Sebagai satu kesatuan perencanaan yang tersebut Dan sistematis Ya harusnya proses ini sudah jauh dari kata Akan mencapai selesai Kalau target gunung misalnya 2 tahun Sekarang sudah masuk ke 20 bulan Ya kira-kira tinggal sekitar 4 bulan lagi Yang selesai Tapi sayangnya Lagi-lagi Ketika melihat proses dilakukan Masih banyak yang Yang tidak sesuai Misalnya apa yang Bapak Tani minta lagi Soal kondisi-kondisi komunitas Maka kalau kita lihat di utara Kota Palu, Sipi dan Donggalan Banyak yang sudah Bila mampu lagi tahan Dalam kondisi ekonomi Kondisi ketahanan pangan Dalam kesehatan Nah saya kira Kata kunci dari proses percepatan Kalau kita bilang percepatan Kalau ini kita anggap 2 tahun Maka sudah akan selesai Maka harus ada percepatan Kuncinya sebetulnya Satu soal transparansi Model transparansi Model transparansi data Dan transparansi proses 8 Agar kami Masyarakat Sipi Itu bisa membantu Menkonfirmasi Misalnya terkait data-data Jambu yang hidup Terkait sampingan buka Sebetulnya Nah ini memang sulit kami dapatkan Sebetulnya besar harapan kami Pansu sejauh lebih Sejauh lebih Maju Satu langkah Daripada kami Terkait Mengakses data Atau kalau mau konkritnya Bisa saja Nanti kita Entah Apa bentuknya Apakah RDP Dialog Hering Misalnya Memindang HPD yang ada Memaparkan Sudah sejauh mana Prosesnya Kalau ini sampai belum selesai Saya pikir apa yang disampaikan diri Ya Itu akan jadi penyataan Dan menjadi ancaman ke depan Kalau misalnya Kalau berkaca Sigi Bahkan sudah bertemu Ya wilayah yang harusnya Sudah direlokasi Yang sudah masuk dalam TAP-TAP Akhirnya kena bencana banjir Satu Untap yang sudah dibangun Ketimbul dengan Krok Krok banjir Baru namanya Donggala kita tidak tahu Apa yang akan terjadi Misalnya Kalau ini Semakin lambat Sudah tiga bencana Kira-kira 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 itu Ya Kira-kira saya Amin persilakan Dulu 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 Selama Pansus ini Bergerak Kita jalan Jadi Awalnya Kita dikasih waktu Satu bulan Saya yuang Pansus Tidak hanya satu bulan Tapi Kita jalan Pasuk Bukut Lalu Dulu Kita minta perpandangan Sampai kita tahu Sampai Jadi Kita sudah tiga kali Mengindämu Yang jelas terkait BPD Berhubungan Terkait dengan Reh-Rehko ini Jadi memang Alhamdulillah saya bersyukur hari ini Teman-teman datang bersilaturah Di sini paling tidak Kita sudah saling menerang Kita nanti ke depan-depan bisa share ibu Kita saling tukar informasi Sama-sama kita kawan Reh-Rehko ini Untuk berkantian bisa Alhamdulillah itu saya syukuri Nanti mungkin Seperti patah bergunaan tadi Nanti ada Kita agendakan untuk Pertemuan lagi dengan Pihak dinas terkait Kalau bisa ibu sempatkan waktu Kita sama-sama Kita sama-sama Mengeluarkan Jadi kalau Didonggal lagi buku Dana Reh-Rehko itu Ada terubah di tiga Untuk stimulan Untuk senjata Kalau rehab kering Apa? Stimulan untuk Ringan Rumah rusak keringan itu Sekitar 7 ribuan Rumah itu? Rumah Iya rumah Sedang juga Kurang lebih seperti 7 ribuan Dan Reh-Rehko berat Sekitar 8 ribu Di 8 ribu 21 ribu Jadi Untuk rehab Buat informasi Yang kemarin Yang dapat Untuk rehab Berat itu Ini sudah tahap dua Terima kasih Tidak apa-apa Masuk saja Kalau pemerintah Jadi Untuk yang direham Yang Apa namanya Direlokasi Kemarin Kita dapat Hiburnya Ini Karena Apa namanya Yang memeriksa tanah Yang Menentukan nilai tanah Itu dari Makassar Dari Makassar Dari Makassar Memang Tuhan Seperti itu Jadi Mereka yang nilai Dia periksa Kemudian Mereka yang menentukan Harga tanah Jadi Itu yang Persoalan juga Yang membuat Ini Persoalan ini Agak lambat Persoalan yang Tentu Berlokasi Kemarin Saya tanya Sama Ibu Hefi Kepalian Seperti Utan Ini kan Kita ditargit Dua tahun Desember Ini Coba selesai Ini Ini Proses Masih Proses Lahan Bahkan Di Sirena Di Kampung Saya Sampai Sekarang Itu Masih Bermasalah Terus Belum Ada Penetapan Mari Persoalan Harga Dari Masyarakat Belajar Kejamatan Sampai Penetuan Harga Dari Pusat Belum Lagi Nanti Mau Tendernya Itu Di Pusat Belokasi Unta Unta Itu Tendernya Dari PN Saya Tanya Sama Ibu Saya Kira Kira Menyeberang Tahun Karena Sampai Yang Presiden Itu Bencana Batas Dua Tahun Perti Desember Terakhir Dibilang Bersama Dibilang Kita Sampaikan Berasibuasi COVID Kemarin Memang Dari Makassar Memang Kesulitan Kesini Mengumpul Tanah Kesini Jauh Isolasi 14 Hari Dulu Baru Keluar Kemudian Dia Juga Balik Jadi Memang Persoalan Jadi Mudah Dia Bila Persoalan COVID Ini Bisa Kita Diperpanjang Persoalan Relotasi Kemudian Persoalan Ini Danah Stimulan Sebagian Daerah Kecamatan Sudah Terbagi Untuk Sedang Yang Ringan Ini Yang Sedang Berat Berat Nol Kita Cuma Persoalan Yang Kami Dapat Di Lapangan Tentang Cara Pembalik Yang Ini Ada Miskomunikasi Antara Pemerintah Dinas Berkait Dengan Masyarakat Persoalan Transpere Transpere Dana Ini Artinya Dibagi Keluar Tapi Menurut Saya Masyarakat Perlu Diberikan Tapi Kita Tidak Pengkiri Tetap Ada Miskomunikasi Jadi Itulah Pentingnya Hari ini Kita Ada Kita 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 Seri Kita 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 Kawas Sama-sama Jadi Kemarin kita Undang Sudah Pihak Bank Semua Kesini Selaku Tempat Penumpahan Dan Yang 500 Sudah Sudah Sekarang Mereka Sudah Semua Tinggal Ada Perbaikan Data Yang Perlu Bank Selesaikan Dan Ada Memang Nama-nama Yang Ganda Masuk Bank Tidak Tidak Mau Seperti Itu Mereka Selesaikan Baru Mereka Pagi Cuman Memang Kalau Saya Lihat Kondisi Ini Tetap Ada Persoalan Di Lapangan Karena Kalau Saya Lihat Dari 7500 Sekitar 20.000 Tia Pasti Persoalan Yang Awal Itu Yang Saya Lihat Tukan Memang Kalau Satu Kali Berkira Target Itu Tiga Bulan Tukang Tidak Di Semua Pasti Yang Punya Rumah Teruntang Jadi Mungkin Ada Keterlambatan Tapi Kita Tidak Mungkin Ada Persoalan Lagi Yang Timbul Berus Ini Jadi Nanti Persoalan Roli Sama-sama Kita Kita Sama-sama Dinas Terkait Semoga Persoalan Bisa Dibasang Sama-sama Jadi Setiap Menunggu Saya Untuk Dibasang Saya Untuk Masalah Punta Ini Kan Kalau Perjelasan Dari Dinas Kemarin Untuk Loli Itu Keterbatasan Adalah R Tapi Ada 50 Minut Persoalan Itu Kan Tidak Bisa Juga Dibasang Saya Biasa Kalau Lewat Loli Sudah Mau Relotasi Kemana Orang Loli Karena Sudah Dekatnya Sudah Bunuh Itu Dari Relotasi Itu Perlu Diterima Misalnya Kita Serian Air Dan Kita Mungkin Kita Bikin Bunyan Disitu Sarana Perasarana Untuk Hidup Jampai Ayat Itu Juga Tidak Tapi Saya Pikir Nanti Kemudian Kita Nanti Akan Bunga Sakt Dibas Memang Nunggal Ini Sedikit Gila Gila Pansus Kalau Mau Dibilang Pansus Ini Pasti Proyek Masyarakat Cuma Ini Kan Tau Sendilah Bupati Kipen Juga Gila Satu Pantai Kami Sebenarnya Bersharapkan Bahwa Teman-teman Yang Ada Di Masyarakat Itu Itu Malah Pansus Pansus Mau Buka Buka Jaduk Saja Kalau Berdasarkan Konsultasi Saya Dengan Pak Dirman Dan Pak Sugi Kementerian Sosial Bidah Ada Lagi Cari Tuhan Luka Kemungkinan Itu Juga Masih Kita Pertanyakan Tuhan Luka Karena Kan Sebenarnya Begini Tapi Ini Konsumsi Internal Tidak Usah Di Video Saya Tuhan Konsumsi Internal